Pada hari ketiga kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bendungan Ameroro yang terletak di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Selasa 14 Mei. Bendungan Ameroro ini merupakan bendungan ke-40 yang dibangun selama pemerintahan Presiden Jokowi dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,57 triliun. Dengan luas genangan mencapai 398 hektare, bendungan Ameroro yang dibangun sejak tahun 2022 ini memiliki kapasitas daya tampung sebesar 88 juta meter kubik. Kepala Negara menyebut bendungan ini bermanfaat sebagai penyuplai air irigasi lahan pertanian seluas 3.360 hektare dan sumber air baku dengan kapasitas 511 liter per detik. Bermanfaatnya akan jauh lebih besar daripada uang yang telah dipakai untuk membangun kebunan Ameroro ini. Kapasitas tampungnya 88 juta meter kubik. Ini kebunan sangat besar sekali. Dengan luas genangan 398 hektare dan juga dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di wilayah di sekitar Konawe ini. Selain berfungsi untuk mereduksi banjir di wilayah Konawe dan Kota Kendari, bendungan Ameroro ini akan dijadikan kawasan pariwisata serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH dengan kapasitas 1,3 MW. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati.